Hai Tabe Bro Bray kali ini Bunda kembali memberikan suatu hiburan prediksi di bulan Agustus September yaitu Karma seseorang yang menyakiti Zodiac Taurus tidak ada salah kata Bunda Bunda minta maaf Bro Bray dan sangat banyak Bunda berterima kasih kepada kalian yang sudah lama bergabung di channel tarot klub Tabeo maupun yang baru gabung terima kasih hanya doa kebahagiaan buat kalian Bunda persembahkan Taurus Bunda sapel dulu kartunya lalu Bunda berdoa ya Bunda berdoa dulu Tabe Ya Bunda kasih semangat Karma Karma seseorang yang sudah menyakiti Taurus energi keseluruhan disini energi keseluruhan seseorang yang sudah menyakiti kalian ini tentang keegosan mereka keegosan mereka ya keegosan menghancurkan diri mereka intinya seperti itu di bulan Agustus di bulan September mereka mendapatkan suatu ya tentang pikiran perasaan yaitu naik turun emosi mereka mereka tidak tenang apapun tidak tenang yang mereka merasakan saatnya kita melihat Karma seseorang yang sudah menyakiti Taurus di bulan Agustus karma seseorang yang sudah menyakiti Jedek Taurus di bulan Agustus wah banyak oke disini kalau Bunda rasakan Karma seseorang yang sudah menyakiti kalian ini sepertinya ini sepertinya ini tentang sorry ya ini sebagian dari elemen air udara ini tentang ilmu pelet klobrai disini seperti senjata makan Tuhan yang mereka dapatkan dari elemen air dan udara atau ini sebaliknya pelakornya mendapatkan penyakit atau bisa saja pasangan kalian kalau Bunda rasakan energi disini bila kalian diling dengan elemen air dan api bila kalian diling dengan elemen tanah dan api korea tadi yang Bunda bahas dari elemen air dan udara bila Bunda bahas Karma seseorang dari elemen tanah api mereka berusaha untuk bagaimana mengikuti intuisi karena mereka tahu selama ini kesetiaan kalian Taurus sangat luar biasa justru mereka merasa mereka tahu selama ini mereka mengkhianati hubungan kalian ada pula kalau Bunda rasakan energinya mereka ya kesetiaan mereka dikhianati oleh pelakornya pelaris atau pihak ketiga membuat mereka akan pergi meninggalkan pelakornya dan pelarisnya ada pula untuk elemen tanah api Bunda rasakan di bulan Agustus mereka sepertinya berusaha memaafkan perbuatan pihak ketiga karena sudah menghancurkan hubungan kalian berdua yaitu Taurus bersama elemen tanah api sehingga mereka ada kemungkinan untuk mengakhiri hubungan ya seperti mengakhiri hubungan dan terkena hukum hukum elemen api dan tanah begitu pula pelakornya mendapatkan hukum hukum kemungkinan ini poligami peloyandri tanpa sepengatan kalian Taurus ada hukum yang mereka dapatkan di bulan Agustus ada pula mereka kembali lagi memperbaiki hubungan dengan kalian hanya bila dari elemen air dan api Bunda rasakan seperti penjelasan Bunda tadi mereka merasa mereka mengetahui pelakornya bermain sihir dan mereka juga seperti mendapatkan senjata makan Tuhan apa yang mereka apa ya ini seperti mereka ini sama-sama pelakor atau pelaris dan sidianya dari elemen air udara memakai ilmu pelet tetapi ilmu pelet itu menghancurkan diri mereka sendiri aneh ya Bunda rasakan energinya maupun sebagian Bunda lihat energinya seseorang ini ya saatnya kita lihat kartu klarifikasi di bulan Agustus untuk Taurus maupun yang di link dengan Taurus disini kartu klarifikasinya ada tentang maut aneh ya bro maut di energi ini ada pula mereka ditelanjangi ditelanjangi yaitu dipermalukan dari elemen tanah dari elemen air dan udara atau ketiga pelakor akan dipermalukan seperti itu energi kartu klarifikasi karena disini Taurus benar-benar energi kalian ini sudah tidak ada rasa dendam sudah ikhlas tetapi anehnya akan kembali terkoneksi kalian berdua Taurus dari elemen air dan udara ada keberuntungan kembali hubungan kalian ada pula kembali membaik hubungan kalian itu yang Bunda tarik energi kartu klarifikasi saatnya dari elemen tanah dan api kartu klarifikasinya disini ya benar-benar mereka meninggalkan pelakornya pelarisnya pihak ketiga mereka tidak ingin lagi bersama dan disini walaupun mereka berpisah atau bercerai atau tidak baik hubungan kekeluargaan mereka belum ada niat untuk memperbaiki hubungan dengan kalian Taurus justru mereka ingin meraih kesuksesan kembali tanpa harus ada wanitanya lelakinya dan disini bila kalian ada anak Taurus mereka tetap peduli dengan anak kalian kemungkinan mereka sebelumnya tidak menafkai mereka akan kembali nafkai anak kalian itu saja kartu klarifikasi tentang karma seseorang yang sudah menyakiti kalian saatnya kita kembali dengan karma di bulan September seseorang yang sudah menyakiti kalian Taurus Taurus tetap semangat kalian karma seseorang yang sudah menyakiti Taurus di bulan September karma seseorang yang sudah menyakiti Taurus disini karma yang mereka dapatkan maju kena mundur kena dari elemen ati dan air maju kena mundur kena intinya seperti itu karena mereka melihat kalian sudah benar-benar membuka lembaran baru Taurus di sisi lain mereka mendapatkan karma ini tentang perasaan mereka sudah tidak nyaman dengan pelakornya pelarisnya atau pihak ketiga untuk elemen api dan air terserah bila kalian di linggangan elemen tanah dan udara mereka sepertinya ada ya ada kekuatan untuk mengakhiri hubungan dengan pelakor-pelaris seperti itu atau pihak ketiga ada kekuatan bahwa sebenarnya jodoh mereka yaitu kalian Taurus hanya mereka yang salah Kenapa mengikuti nafsu ambisi Dan sebagian Pasangan kalian dari elemen tanah Ada elemen api Udara air mereka benar-benar kembali Memohon kepada Tuhan yang Maha Asa Tentang bencana yang mereka alami Ada pula tentang permasalahan luar biasa Mereka alami Mereka ingin benar-benar Ada ingin bertobat Benar-benar bertobat Atas apa yang mereka lakukan Kepada kalian Taurus Ada sebagian yang Taurus ini Perkataan kalian seperti diijabah broberai Dan mereka sudah alami Dari energi Dari bulan Maret, April Ada di bulan Juni Mereka sudah alami Mereka sudah rasakan Seperti itu saja Yang mudah lihat energi Karma dari elemen air dan api Tanah dan udara Saatnya kita melihat kartu klarifikasi Dari elemen air dan api dulu Kartu klarifikasi ya Hubungan kalian kembali membaik Di sini sudah alam semesta memulihkan Atau bisa saja ini ada kondensi twin flame Akan dipersatukan kembali Kalian berdua Setelah kalian berdua Menjalani karma masing-masing Taurus maupun dari elemen api dan air Ada menjalani masing-masing karma Sehingga di bulan September Ada penyatuan kalian berdua Ada pernikahan kembali Bila yang sudah diputuskan Atau di cancel hubungan Pernikahan Atau perdenangan Di sini Mereka diam sejenak Merenungi Betapa sayangnya Tuhan kepada mereka Sehingga Doa mereka Doa mereka Bisa Dipulihkan hubungan ini Ada pemulihan hubungan kalian berdua Dari elemen air dan api Di sini mereka benar-benar Tidak ingin lagi menyianyikan kalian Taurus Tetapi Taurus sudah benar-benar Move on kalian ini Bunda rasakan energinya Karena Ada rasa benci Ada rasa cinta Ada rasa kekesalan Sehingga kalian mengambil Keputusan Taurus Untuk Move on Walaupun masih ada rasa sayang Kartu klarifikasi Untuk elemen tanah Dan udara Ya Mereka banyak belajar Dari Keseharian mereka Ada pembelajaran Setiap permasalahan Mereka Ambil hikmahnya Dari elemen tanah dan udara Sehingga Kemungkinan ini ya Yang selama ini Yang mereka takuti Ya tentang perpisahan Atau Ada permasalahan mereka selalu Menjadi seseorang yang pengecut Mereka akan Lepaskan semua Pikiran-pikiran negatif Ada pula Mereka yakin Akan ada setitik cahaya Memulihkan kembali Hubungan dengan Taurus Dan di sini Kemungkinan pasangan kalian juga Ada tersangkut hukum Atau hutang-hutang di sini Mereka akan jalani Tetapi setelah mereka Selesaikan Mereka akan Meminta maaf kepada kalian Taurus Tanpa lagi meminta bantuan Ya mungkin bantuan Tentang hukum Ekonomi Itu juga yang menerasakan Sepertinya hanya ini Tetap semangat kalian Taurus Tabe Selesaikan